Intro Dalam rangka menyambut 72 tahun kemerdekaan Indonesia, sejumlah anggota DPR RI menginginkan sistem bernegara Indonesia dikelola dengan baik, seperti sektor industri dan kooperasi, hingga pencapaian kemandirian di sektor energi dan migas. Saat menghadiri konser tunggal keberagaman itu indah di Jakarta, anggota Komisi 6 DPR RI Ihsan Yunus optimis memasuki 72 tahun Indonesia merdeka, sektor industri dan kooperasi Indonesia akan semakin membaik di tahun-tahun mendatang. Jika dikelola secara profesional, kooperasi Indonesia akan dapat menjadi andalan masyarakat, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di tengah gempuran ekonomi kapitalisme di Indonesia. Untuk kooperasi kita supaya bisa menasional, karena kemarin juga dari kunjungan-kunjungan yang kita sudah datangi, baik di Eropa maupun di Jepang, kooperasinya sangat besar, menguasai perekonomian di Jepang. Anggota Komisi 7 DPR RI Nasiro Falah Amru berharap, dalam usia Indonesia yang ke-72, Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri, serta bebas intervensi dari negara asing, khususnya dalam sektor energi dan migas, termasuk listrik yang bebas dari pemadaman. Ketika Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, ketika beliau melakukan berbagai macam terposan, termasuk untuk free port, itu bagian dari kemandirian energi. Sehingga disvestasi 51% saham milik kita, dan untuk perpajakannya juga harus mengikuti kita, itu bagian dari upaya kita mandiri di bidang energi. Habibie Mahabah dan Arief TVR Parlemen, laporkan. Terima kasih.